Saya hanya konsen bahwa saya dikasih tugas yang saya mulai dari 1 Maret itu adalah bagaimana membangun tim dengan baik. Walaupun banyak masalah-masalah sebelum kita melakukan atau membangun tim nasional SIGIM itu. Tetapi ya tugas pelatih memanage semua permasalahan itu. Oleh sebab itu saya dengan para pelatih dan itu saya keluarkan di statement saya dan itu menjadi masalah oleh tim-tim lawan bahwa Pase Group akan saya jadikan untuk latihan dan seleksi pemain mencari pemain terbaik untuk semifinal dan final. Apakah ada peran dari mafia? Saya tidak sampai tangan saya ke situ. Tapi yang jelas Indonesia bukan dimenangkan oleh mafia.